Intro Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang alasan mengapa Naruto akan mati Karena banyaknya fans yang meminta mimin untuk membuat alasan Naruto tidak akan mati saat bertarung lawan Ishiki Maka pada video kali ini kita akan membahas hal tersebut Kisah Naruto dari kecil sampai saat ini begitu menyentuh Dimana pada awalnya Naruto begitu dibenci penduduk desa Konoha Sampai dicintai dan dibanggakan semua orang tentunya bukanlah perjalanan yang mudah Berkat kerja keras dan tekat yang pantang menyerah perlahan semua cita-cita Naruto mulai terwujud Itulah mengapa sampai saat ini sosok Naruto tidak pernah lepas dari hati para fans Walaupun sebenarnya tokoh utama anime ini bukan dirinya lagi melainkan Boruto Tetapi pada chapter kemarin Naruto diperlihatkan mengeluarkan kekuatan dalam mode terakhir Yang mana kekuatan itu akan beresiko pada nyawanya Hal tersebut terpaksa harus dilakukan Naruto mengingat sudah tidak ada lagi cara lain untuk menghentikan Ishiki Maka untuk menyelamatkan dunia Shinobi Kali ini Naruto harus bertarung dengan mengorbankan diri sampai tetes darah terakhir Namun pengorbanan Naruto ini tentunya menuai berbagai macam respon dari para fans Khususnya yang mengikuti anime Naruto dari awal sampai tamat Sebagian besar respon tersebut berharap agar Naruto tidak sampai mati bahkan ada yang sampai menangis Jadi apakah masih ada kesempatan untuk Naruto selamat? Dari keadaannya saat ini memang seolah-olah Naruto akan mati Tetapi menurut Mimin sebelum seseorang benar-benar mati Orang itu masih memiliki kesempatan untuk hidup walau menghadapi situasi terburuk sekalipun Maka dari itu berikut adalah beberapa alasan bahwa Naruto tidak akan mati pada pertarungan kali ini 1. Naruto merupakan klan Uzumaki Dimana seperti yang kita tahu klan Uzumaki terkenal memiliki cakra yang besar serta daya tahan tubuh yang sangat luar biasa Sehingga mereka dipercaya dapat menahan kekuatan yang sangat besar seperti biju Itulah mengapa semua Jinchuriki Kyuubi berasal dari klan tersebut Yang lebih menakjubkan lagi sampai saat ini hanya klan Uzumaki lah yang mampu bertahan ketika biju yang ada di dalam dirinya terlepas Hal itu terbukti pada saat Kushina terpisah dengan Kyuubi Tetapi ia tidak langsung mati malahan ia bisa kembali menahan Kyuubi dengan jurus rantai khas klan Uzumaki Sedangkan orang selain klan Uzumaki ketika terpisah dari bijunya maka ia akan langsung mati Seperti yang terjadi pada Kaze Kagegara saat Akatsuki mengambil Sukaku yang terlihat sudah tak bernyawa ketika tim Kakashi berhasil menemukannya Tetapi beruntung Nenek Kyuubi berhasil menyelamatkannya dengan jutsu terlarang Jadi menurut Mimin karena Naruto berasal dari klan Uzumaki Ia akan bisa menahan kekuatan besar dari mode terakhirnya Sehingga seusai Naruto menggunakan mode tersebut ia tidak akan langsung mati Tetapi ia akan dapat bertahan dalam beberapa waktu sampai pertolongan datang Sehingga hal tersebut memungkinkan dirinya untuk selamat dalam pertarungan ini Apalagi dahulu juga Naruto sempat sekarat pada saat Madara menyerap Kurama ke dalam Gedomazo Namun karena pertolongan Sakura serta didukung dengan daya tahan tubuh yang kuat Akhirnya Naruto mampu bertahan sampai Obito kembali mentransfer cakra biju ke dalam tubuh Naruto Sehingga hal itu juga membuat Naruto sempat bertemu Hagoromo dan mendapatkan setengah kekuatannya 2. Tubuh Naruto terkena efek samping Kekuatan yang besar tentunya memiliki resiko yang besar pula Seperti hal yang mode terakhir Naruto saat ini dan gerbang kedelapan gai di masa lalu Kekuatan semacam ini identik dengan pengorbanan nyawa Tetapi ketika sesuatu yang tidak diduga terjadi Maka bisa saja penggunanya selamat tetapi bukan berarti bebas resiko 100% Melainkan akan ada efek samping yang akan dideritanya Seperti gai saat ini yang tidak bisa lagi berjalan karena satu kakinya telah hancur Sehingga tidak bisa digunakan seperti sedia kalah Begitu juga halnya sekarang dengan Naruto Jika ia selamat karena berbagai macam hal seperti alasan Mimin di atas Maka mungkin saja Naruto akan menderita sesuatu efek dari penggunaan mode terakhir ini Mimin sih tidak bisa memastikan apa penyakit atau efek yang akan dialami Naruto Tetapi kemungkinan terburuk ia tidak akan bisa lagi mengalirkan cakra ke tubuhnya Seperti saat cerita Sasuke Siden di mana Naruto terkena penyakitannya Sehingga ia hanya menjadi manusia biasa tambah kekuatan spesial Tentunya jika hal seperti ini sampai terjadi Maka sama saja Naruto sudah mati Karena walaupun ia masih hidup kita sudah tidak bisa lagi menyaksikan asinya Eits tunggu dulu Sekarang di Konoha ada Amado Ilmu yang bisa memprogram tubuh manusia bahkan juga bisa membuat manusia buatan Ketika Naruto mengalami hal buruk seperti yang Mimin jelaskan barusan Maka bisa saja Amado akan membantu Naruto untuk mengabalikan kekuatan fisik Naruto sama seperti dulu Sehingga Naruto dapat kembali normal dan bisa bertarung untuk membantu si karakter utama Boruto Selain bisa normal tidak menutup kemungkinan juga Naruto akan menjadi lebih kuat dengan berbagai macam teknologi rancangan Amado Tiga, Hinata masih terlalu muda untuk jadi janda Bercanda mas Berbeda halnya dengan Sasuke yang selalu mengacuhkan Sakura Naruto adalah sosok suami yang mencintai istrinya Jadi Hinata yang masih sangat muda akan membuat Naruto semangat agar tidak sampai mati Karena ia pasti tidak akan rela kalau Hinata sampai menjanda Apalagi di persunting Rekage Sungguh menyakitkan bahkan lebih dari kematian Empat, obrolan singkat memosiki dan Boruto Pada saat penyerangan momosiki ke Honoha Ia berhasil menculik Naruto dan membawanya ke dimensi yang berbeda Tetapi tak lama kemudian Sasuke datang dengan Boruto dan para KG untuk menyelamatkan Naruto Yang berujung pada pertarungan dasyat antara Sasuke dan Naruto melawan Momosiki Di akhir pertempuran Momosiki berhasil dikalahkan oleh Boruto berkara sengan yang diberikan Naruto Tetapi sesaat setelah Momosiki musnah Ia sempat muncul dan berbicara dengan Boruto Tetapi kemunculan itu hanya dapat disaksikan oleh orang yang memiliki mata khusus seperti Jogan Dimana pada obrolan tersebut Momosiki sempat mengatakan bahwa jauh disana mata biru Boruto akan merebut segalanya dari dirinya Bisa jadi itu adalah kematian Naruto atau kematian orang-orang terdegat Boruto Jika yang dimaksud Momosiki adalah kematian Naruto, maka kemungkinan besar Naruto tidak akan mati dalam pertarungan ini Karena seperti yang dikatakan Momosiki bahwa masih lama untuk Boruto kehilangan segalanya Sedangkan pertarungan Naruto melawan Ishiki belum terlalu lama sejak saat penyerangan Momosiki Dari ramalan Momosiki itu bisa dikatakan masih terlalu cepat bila Naruto mati dalam pertarungan ini Selain itu keberadaan Naruto juga masih sangat dibutuhkan Boruto agar ia bisa sedikit belajar dari ayahnya 5. Akan ditolong Hagoromo untuk yang terakhir kalinya Hagoromo Tsutsuki adalah anak dari Kaguya atau yang sering kita kenal dengan nama Rikudo Senin Hagoromo sendiri pernah menolong Naruto dan Sasuke pada saat keadaan mereka kritis di medan perang Dunai Shinobi keempat Serta ia juga memberikan setengah kekuatannya kepada Naruto dan Sasuke Sehingga dapat memenangkan perang yang berujung pada penyegelan Kaguya Tetapi untuk sekarang ini memang sangat kecil kemungkinannya hal itu akan terulang kembali Mengingat Hagoromo tidak memiliki hubungan dengan Ishiki Tetapi Mimin memiliki sedikit alasan untuk menegaskan teori ini Yaitu karena Naruto adalah reinkarnasi dari Asura Jadi ketika Naruto dalam bahaya apalagi saat ini Naruto sedang bertarung untuk keselamatan dunia Maka Hagoromo pasti tidak akan keberatan menolong Naruto untuk yang terakhir kalinya Kali ini bisa saja yang memberikan seluruh kekuatannya kepada Naruto Sehingga selain Naruto selamat ia juga bertambah kuat walaupun belum tentu sekuat Ishiki Karena seperti yang kita tahu Ishiki lebih kuat dari Kaguya Sedangkan Hagoromo lebih lemah dari Kaguya Jadi sangat mustahil rasanya untuk Hagoromo memberikan kekuatan yang melebihi Ishiki kepada Naruto Tetapi walaupun begitu setidaknya Naruto diselamatkan Yang artinya kita masih bisa melihat aksi-aksi Naruto di masa depan 6. Perkataan dari Kurama belum tentu benar Sebelum Naruto mengeluarkan kekuatan dalam mode terakhir Ia lebih dulu berbincang dengan Kurama Karena sebenarnya Naruto sendiri tidak mengetahui ada mode terakhir Sepertinya Kurama selama ini sengaja merahasiakan hal itu kepada Naruto Karena jika ia memberitahunya maka Naruto bisa saja menggunakan mode tersebut setiap saat Mengingat Naruto sampai sekarang ini masih saja ceroboh Tentunya Kurama tidak ingin kecerobohan Naruto berujung kematian sia-sia Apalagi mereka telah berteman sangat baik Jadi sebisa mungkin Kurama akan menjaga Naruto untuk tetap hidup dan bisa lebih lama bersamanya Tetapi melihat keadanya sekarang Mau tidak mau Kurama harus memberitahu Naruto Karena sudah tidak ada cara lain lagi untuk menelamatkan dunia Apalagi jika Naruto tidak menggunakan kekuatan itu Ia tetap akan dibunuh Maka keputusan yang terbaik adalah memberikan perlawanan Walaupun itu sangat beresiko Jadi mimpin rasa bahwa Kurama sendiri juga masih belum tahu dengan jelas Apakah resiko yang nantinya akan ditimbulkan Bisa saja pada chapter 51 kemarin Kurama hanya berteori tentang resiko terburuk dari mode ini Jadi dapat disimpulkan bahwa mode ini memang sangat beresiko Tetapi belum tentu hal itu akan selalu berujung pada kematian Sehingga potensi kematian Naruto dalam penggunaan mode kali ini 70% berbanding 30% Oke guys, itu di alasan mimpin kenapa Naruto tidak akan mati dalam pertarungan melawan Ishiki ini Jadi bagaimana menurut kalian apakah Naruto akan mati? Terima kasih telah menonton!